Intro Hai guys, kembali lagi bersama kami di Gainers vs Loser CGS YMD Sekuritas Indonesia. Kali ini kita akan membahas saham Gainers vs Loser dalam periode 19 sampai dengan 25 Juli 2023. Yuk kita langsung aja nih, cek sahamnya. Nah, kita mulai dari top gainers ya di periode 19 sampai dengan 25 Juli 2023. Ini ada saham AMAN atau dengan kode tiket AMNN. Nah, AMAN Mineral Internasional ini mengalami kenaikan sebesar 27,78% ya. Ke level psikologis Rp2.300 di harga closing pada 25 Juli 2023. Kita lihat memang terjadi kenaikan yang cukup luar biasa nih teman-teman ya. Dan kalau kita tanya apa sih katalisnya? Nah, katalis yang terbaru AMAN ini baru saja mendapatkan izin ekspor konsentrat tembaga atau koper konsentrat melalui enak perusahaannya. Ini AMAN Mineral Nusan Tenggara ya. Di mana izin ekspor koper konsentrat ini sebesar Rp900.000 WMT. Ini berlaku mulai 24 Juli 2023 hingga 31 Mei 2024. Nah, selanjutnya berdasarkan progres pembangunan smelter tersebut ya, ini sebesar 58,5%, AMAN ini akan dikenakan ekspor dutih sebesar 10%. Dan tentunya AMAN ini berencana untuk menyelesaikan smelter tersebut hingga akhir Mei 2023. Nah, kalau kita beralih ke chartnya, kita lihat memang kenaikan ini sudah lumayan cukup signifikan ya. Dan kalau ditanya next setelah sudah sampai di 2300, nextnya akan kemana nih? Nah, mungkin kalau dilihat secara psikologis nih teman-teman ya. Kalau masih kuat di level 2300 ya, nah mungkin kalau masih ada ruang naik, ini akan berpotensi menguat ke 2380 hingga di 2520. Tapi tentunya tetap antisipasi kalau misalnya dengan kenaikan yang sudah cukup luar biasa ini, terjadi aksi taking profit ya. Karena tentunya kalau dilihat, kalau sudah cuan sampai segini, tentunya siapa sih yang tidak mau? Nah, next berikutnya kita beralih ke saham Top Losers. Oke, kita beralih ke saham Top Losers. Ini ada saham Graha Mitra Asia TBK yang baru saja listing di tanggal 22 Juni 2023. Nah, di periode 19 sampai 25 Juli 2023, saham dengan ticker RLF ini mengalami penurunan sebesar 26,60% ke level psikologis di harga Rp138.000 ya. Nah, di mana ketika IPO, saham RLF ini meraup dana sebesar Rp104,15 miliar. Dan sekarang realisasinya sudah terpakai semua ya, untuk ekspansi dengan pelunasan pembelian tanah RLF dan pelunasan tanah AMS. Nah, kalau kita lihat memang dari story-nya ya, awal IPO ini di sekitar harga Rp90.000 persaham ya. Dan kita lihat pergerakannya ya, ini sudah melesat cukup luar biasa nih teman-teman ya. Nah, kalau mungkin kita lihat dari paling top-nya nih, paling pucuknya ini sempat menyentuh level 242. Ya, itu di sekitar pertengahan bulan Juli ya. Nah, tentunya memang ketika naiknya sudah cukup tinggi ya, nah terjadi rejection ya teman-teman ya. Akhirnya menyebabkan saham RLF ya, melandai sampai seminggu terakhir ya, ini turun 26,60 persen ya. Jadi, dengan kenaikan yang sudah hampir 3 digit ya, 180 persen tentunya mungkin ini sudah saatnya nih, dari segi mungkin pelaku pasar ini mungkin melakukan aksi profit taking. Jadi, dari segi katalisnya ini lebih cenderung didorong ya, oleh katalis aksi profit taking yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari saham RLF, dari IPO hingga pertengahan bulan Juli 2023. Nah, guys, seru kan pembahasan kali ini. Sekian ya untuk Gainert vs Lusert periode 19 sampai 25 Juli 2023. Yang muda, yang berinvestasi! Terima kasih telah menonton!